...menyerah melalui pertandingan mereka. Masih ada orang-orang yang percaya sedikit bahwa saya masih bisa. Jika saya menyirah sekarang, kenangan ini yang akan selalu diingat banyak orang. Saya harus bangkit lagi. Bangkit untuk cita-cita saya, bangkit untuk bangsa ini. Terima kasih, Polly. Terima kasih, Polly. Terima kasih. Terima kasih, Polly. Dan ada dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Indonesia. Kita panggil kalau begitu, Gracia Poli. Luar biasa apa yang memang sudah dia berikan ya, Dona. Iya, dan itu tadi juga katanya sebenarnya surprise buat Gracia video tadi. Makanya kita lihat betapa terharunya Gracia dan juga tentu saja semua yang hadir di istora saat ini juga merasa terharu melihat perjuangan Grace. Hingga bisa mencapai semua prestasi yang sudah dia dapatkan. Sekali lagi kita sambut bersama, Gracia Poli. Boleh bersama kita sebentar. Saya juga ikutan terharu, karena saya juga lupa jadi atlet, gak kesampean. Oh gitu ya, akhirnya. Hai, Grace. Mana istora, mana suaranya, mana tepuk tangannya, mana lambayan tangannya. Gak mau di tengah dong. Aduh. Kita semua terharu pastinya melihat video tadi ya. Itu rebukti perjuangan kamu selama 19 tahun. Bahkan dimulai dari umur 5 tahun. Iya kan, banyak sekali momen-momen yang suka dukanya gitu kan. Kalau melihat video tadi, apa yang langsung ada di pikiran kamu saat ini ketika berusaha atau ingin mengakhiri perjuangan yang sudah kamu jalani selama 19 tahun di bulu tangkis Indonesia. Tentunya perjalanan yang panjang, dibutuhkan 30 tahun untuk mencapai semua apa yang dicita-citakan dari kecil. Dan itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat Indonesia, dukungan keluarga, dukungan teman-teman yang ada di sini. Jadi itu yang membuat saya, like, saya merasa kadang gak pantas ada di sini. Tapi saya betul-betul berterima kasih dan saya bisa menggap syukur sama Tuhan ke atas semua yang diberikan. Gresyapoli, tentu keluarga ya, orang terdekat ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga menyaksikan tayangan ini, banyak sekali yang menayangkan tayangan ini. Kedepan berarti dan sekarang apa yang mau Gresyapoli sampaikan kepada seluruh badminton lovers, kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini mendukung karir dari Gresyapoli? Ya, seperti yang Pak Menteri Zainuddin bilang bahwa darah saya sudah bulu tangkis. Saya cuma hidup tidak 5 tahun itu enggak bulu tangkis kan, 30 tahun itu bulu tangkis. Jadi mau gak mau tetap bisa berkontribusi yang baik terhadap olahraga Indonesia, khususnya bulu tangkis yang telah membesarkan saya, membesarkan nama saya juga. Jadi itu yang saya pun ingin melayani kembali. Wow, Gresyapoli! Kalau boleh banyak waktunya, tentu banyak yang mau kita tanyakan ya, Betul sekali. Tapi hari ini juga kita tidak akan melihat Gresyapoli sendirian. Ya, benar. Karena hari ini kita juga akan menyaksikan Gresyapoli dan teman-temannya yang merupakan pemain-pemain top dunia. Sudah hadir dan akan berkontribusi dalam acara Gresyapoli Testimonial Day hari ini, Donna. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mengucapkan kesempatan ini. Wow! Saya benar-benar menghargai. Terima kasih banyak, guys, untuk datang ke sini. Ya, dan mereka dulu mungkin jadi musik ketika bertanding gitu ya, tapi sekarang mereka adalah teman-temanmu. Ya, mereka adalah teman-teman saya, semua teman-teman saya. Iya, dan kita tahu bahwa Gresy memang suka berteman dengan teman-teman pemain atlet bulu tangkis lain dari negara lain ya.